Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik kali ini kita akan membahas mengenai analisis keputusan jadi yang materi decision theory ini di minggu kelima ya sudah masih banyak yang bingung. Nah disini awalnya ini ada decision analysis and its element jadi elemen dari decision analysis. Disini decision analysis adalah merupakan satu set teknik penambilan keputusan kuantitatif untuk situasi keputusan di mana ketidakpastian ada. Jadi yang namanya analisis keputusan itu diperlukan ketika adanya ketidakpastian atau uncertainty sempat kita bahas di awal gitu. Jadi kenapa harus ada decision karena adanya ketidakpastian itu dan nantinya kan muncul ya alternatif-alternatif itu mana yang dibandingkan yang memang fit atau sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian untuk decision theory element atau elemen dari teori keputusan disini yang pertama adalah serangkaian kondisi masa depan yang mungkin ada yang akan mempengaruhi hasil keputusan. Jadi ini ya kayak forecasting gitu lah istilahnya. Jadi kondisi masa depan itu ramalannya kita gimana nih oh masa tahun depan itu mulai bagus nih karena insya Allah pandemi mulai berkurang gitu ya. Jauh dibandingkan 2020 dan 2021. Jadi itu akan mempengaruhi dari keputusan. Kemudian daftar alternatif atau tindakan bagi manager untuk dipilih. Seperti yang saya bilang tadi jadi ada beberapa alternatif yang memungkinkan untuk dipilih yang fit atau sesuai dengan kondisi. Kemudian yang ketiga adalah hasil atau imbalan atau pay off yang diketahui untuk setiap alternatif pada setiap kemungkinan kondisi masa depan ini. Setiap alternatif itu kan pasti ada perhitungannya ya. Manakah yang mungkin pay off-nya atau imbalannya atau profit-nya mungkin yang kemungkinan lebih besar didapatkan dari masa-masa alternatif. Dari kondisi-kondisi masa depan yang sudah kita coba prediksikan. gitu ya kan. Oh alam ya kita nggak tahu. Tapi kita mencoba untuk memprediksikan. Kemudian ada decision making atau pembuatan keputusan. Jadi ada stats of nature. Ini istilah ya. Stats of nature. Sebenarnya agak aneh kalau saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia ini itu maksudnya adalah keadaan alam. Di sini maksudnya adalah peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian pengambil keputusan tidak dapat memastikan keadaan alam mana yang akan terjadi. Membuat keputusan tidak memiliki kendali atas keadaan alam. Jadi benar-benar berdasarkan kondisi alam untuk stats of nature. Di sini ada decision theory. teori keputusan adalah cara analitis dan sistematis untuk mengatasi masalah, merepresentasikan pendekatan umum dari pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aspek luas pada keputusan management operasi. Ini yang pertama ada capacity planning atau rencanaan kapasitas. Kemudian product and service design atau desain dari produk dan biasa atau service. Kemudian ada location planning, rencanaan delokasi, kemudian seleksi dari peralatan. Nah ini beberapa contoh keputusan manajemen operasi. Kemudian ada six steps in decision theory atau enam langkah di dalam teori keputusan. Yang pertama mendefinisikan masalah yang dihadapi dengan jelasan ini kan dengan mendefinisikan masalah yang jelas itu nantinya alternatif-alternatif yang muncul itu pastinya akan sesuai, sesuai dengan masalahnya gitu. Jadi mudah untuk menyeleksi alternatifnya ketika masalahnya sudah sesuai. Nah nanti dilihat yang paling besar efeknya atau yang paling kecil dampaknya itu yang mana. Kemudian yang kedua adalah buat daftar alternatif yang memungkinkan. Nah ini ya dengan metode-metode tertentu. Kemudian yang ketiga identifikasi kemungkinan hasil. Yang keempat buat daftar pembayaran atau keuntungan dari setiap kombinasi alternatif dan hasil ini. Ada payoff sama keuntungan tadi. Ini maksudnya costnya ya. Cost yang harus dikeluarkan itu besar atau kecil gitu. Pilih salah satu model teori keputusan matematis, kemudian terapkan model dan buat keputusan Anda. Pilih dari alternatifnya dan kemudian diimplementasikan. Jinis lingkungan decision making. Lingkungan itu environment ya. Jadi kalau yang ikut PEMSIS mungkin pasti familiar dengan kata-kata lingkungan atau environment. Untuk tipe pertama ini ada decision making under uncertainty. Jadi adanya yaitu lebih mudah diprediksi ya kalau dengan certainty ini. Pengambil keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi dari setiap alternatif keputusan. State of nature masa depan diasumsikan diketahui. Jadi kalau uncertainty ini kan tidak tentu ya. Tidak pasti. Tapi kalau ini adalah decision making dengan kepastian. Untuk yang tipe dua di sini decision making under uncertainty. Pengambil keputusan tidak memiliki informasi tentang berbagai hasil. Tidak ada pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya state of nature. Nah ini kalau ini sudah diketahui state of nature-nya. Diasumsikan ya. Tapi kalau yang tipe dua ini benar-benar tidak ada kemungkinan gitu terjadinya state of nature-nya. Kayak di tahun 2020 berarti ya. Kan decision making under uncertainty. Jadi beberapa waktu lalu saya lihat kayak video dari Youtube gitu ya. Tentang bangusaha-bangusaha gitu. GSP-nya dia punya usaha lain. Usaha utamanya gitu. Tapi entah gimana ceritanya. Itu dia ada tawaran kerja bareng atau join sama temennya buka kafe di Bali. Itu benar-benar planningnya adalah di awal tahun 2020. Nah kalau sebelum tahun 2020 itu kan yang namanya tempat wisata Bali itu kan pasti ya kalau kita mau buka aja tuh pasti laku gitu kan. Tapi ketika kita planning under uncertainty ya. Tanpa kepastian gitu. Kita nggak tahu state of nature atau kondisi lingkungan besok gimana gitu. Dan ternyata di awal tahun 2020 kehantam pandemi gitu. Padahal sudah keluar uang sekian banyak gitu ya. Udah buka kafe-nya tapi dengan adanya pandemi ini ya udah. Ya ilang aja gitu. Rugi aja gitu. Jadi itu adalah salah satu untuk decision making under uncertainty. Jadi kita nggak tahu gitu pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya hal itu atau state of nature yang terjadi itu kita nggak tahu. Kemudian yang tipe ketiga adalah decision making under risk. Jadi pengambil keputusan memiliki beberapa pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya setiap peristiwa atau keadaan alami. Ada beberapa pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya state of nature. Nah ini udah tahu. Udah tahu adanya kemungkinan state of nature yang mungkin bisa mempengaruhi ya dari usaha kita gitu. Jadi misal yang usaha di bawah kaki gunung merapi. Kayak apa sih biasanya yang adventure-adventure yang jip-jip gitu ya. Terus kemudian ada beberapa warung yang buka gitu untuk makan dan sebagainya. Itu kan dia sudah tahu kan kalau misalnya ada resiko di mana gunung merapi itu ya nantinya bisa aktif sewaktu-waktu gitu. Meskipun udah ada BMKG gitu kan, ramalan, blablabla dan sebagainya. Tapi biasanya untuk ramalan itu kan agak mepet ya tahunnya gitu. Mungkin awalnya itu masih statusnya itu masih siaga. Tapi berapa menit kemudian itu harus statusnya naik gitu. Itu kan sebenarnya kita udah tahu gitu adanya resiko di situ. Tapi gimana yang kita membuat keputusan itu apakah tetap di jalan di wisata tersebut atau yang lainnya gitu. Nah itu adalah keputusan berdasarkan di bawah resiko atau adanya resiko. Di sini ada decision making under a certainty. Ini ada financial criteria. Jadi kita bisa ngitung pakai NPV ya. Net present value benefit digunangnya present value of expenses. Kalau NPV kalian yang pasti udah tahu mana di ekonomi pernah diajarkan. Kemudian adanya benefit cost ratio atau BCR, payback period, IRR dan ROI. Nah ini biasanya yang dihitung ketika kalian itu mau franchise. Kalau franchise itu pasti ya ada hitungan ini, ada NPV, ada payback period, ada ROI-nya. Nah itu istilahnya buat pengetahuan kita gitu. Kalau misalnya kita jadi franchise merk ini tuh nanti bakal berapa lama balik modelnya. Nanti berapa model yang harus dikeluarkan. nanti berapa cost atau pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk setiap bulan atau setiap tahun gitu. Nah itu ada hitungannya. Nah ini kan under certainty ya pasti gitu. Kalau kalian mau buka boot franchise gitu. Mau di mana. Mau di boot aja di depan kayak Indomaret. Atau kalian buka sampai sewa toko seperti itu kan. Itu sebenarnya udah pasti gitu. Berarti oh iya untuk franchise-nya sekian, untuk sewanya sekian dan lain sebagainya itu bisa dihitung. Menggunakan beberapa teori hitungan ini. Kemudian decision making under risk. Ini adalah keputusan di mana yang pertama Anda tidak memiliki kepastian tentang hasil apa yang akan diperoleh dari tindakan tersebut. Dan yang kedua adalah tetapi Anda setidaknya dapat menetapkan probabilitas untuk hasil apa yang akan dimiliki tindakan tersebutnya. Tadi ya kayak contohnya, kalau punya usaha di bawah kaki Gunung Merapi gitu kan. Ada probabilitasnya kalau misalnya resikonya Gunung Merapi itu biasanya aktif baru berapa tahun sekali kok. Jadi saya nggak masalah kalau punya usaha di situ gitu. Sambil punya plan untuk mitigasi resiko misalnya seperti itu. Jadi bisa ditetapkan karena ada prediksi atau historical statistik gitu ya. Kapan sih berapa tahun sekali gitu. Meskipun ada resikonya. Nah kemudian ini Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama saya akan melempar koin. Jika sisi kepala yang tampak saya akan memberi Anda 50 dolar. Jika sisi ekor yang tampak saya tidak akan memberi Anda apapun. Untuk opsi B, saya akan memilih angka antara 21 sampai 30. Jika Anda menebak nomernya, saya akan memberi Anda 70 dolar. Jika Anda tidak menebak nomer, saya tidak akan memberi Anda apapun. Nah, jadi disini kan akan kelihatan. Mana sih yang paling memungkinkan gitu keputusan yang akan Anda ambil. Dari opsi A, untuk koin itu kan yang namanya koin kan ada dua sisi kan. Jadi kemungkinannya ya Anda dapet 50 dolar atau tidak dapet apa-apa. Tapi kalau opsi B, kalian banyak gitu pilihannya. Dari angka 21 sampai 30. Kan ada 10 pilihannya. Meskipun, meskipun nomernya itu lebih tinggi, 70 dolar gitu dibandingkan 50 dolar. Tapi resikonya itu lebih besar. Karena range-nya itu lebih besar opsi yang B. Jadi angkanya 1 sampai 10. Itu angkipun nomernya lebih besar. Jadi ketika Anda memilih angka 21, itu kalau salah, itu masih ada 9 kemungkinan salah gitu. Jadi ya, mau kalian pertama kali nebak salah, yaudah salah aja. Tapi kalau yang sisi kepala sama ekor yang di koin, itu kan hanya dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinan yaudah kalau misalnya dapet sisi kepala atau ekor yang cuma ada dua kemungkinan aja, dan risk-nya itu lebih sedikit gitu. Jadi probabilitasnya terlebih besar untuk opsi A. Nah, ini adalah keputusan di mana Anda tidak meniliki kepasian tentang hasil apa yang akan diperoleh dari tindakan tersebut ini yang under uncertainty. Kemudian Anda bahkan tidak dapat menetapkan probabilitas untuk hasil dari tindakan tersebut. Nah, ini bisa digunakan dengan metode maksimum, atau optimistik, maksimin, atau pessimistik, simple average, atau actually likely, lepless, veteran of realism for weeks, dan minimax regret. Nah, ini nggak semuanya ya akan kita bahas, tapi kalau teman-teman Anda yang minat, silahkan bisa cari untuk yang metode lainnya. Contoh decision making under uncertainty. Jadi misalkan setelah lulus kuliah Anda ditawari tiga pekerjaan. Yang pertama adalah perusahaan A menawarkan gaji 40 ribu dolar, dan A itu adalah sudah mapan dan aman. Penawaran Anda berikutnya datang dari perusahaan Y. Di sini gajinya adalah 60 ribu dolar. Tapi Y adalah perusahaan baru dan kurang aman. Anda tidak tahu seberapa besar kemungkinannya untuk bertahan. Mungkin bangkrut, dan kemungkinan Anda akan dibiarkan tanpa pekerjaan. Kemudian penawaran terakhir datang dari perusahaan Z, yang juga mapan dan aman seperti A. Di sini gajinya adalah 65 ribu dolar. Dari semua penawaran pekerjaan tersebut, pekerjaan mana yang akan Anda ambil? Nah ini, teman-teman ambil yang mana nih? Jadi mau yang aman-aman saja, tapi 40 ribu dolar, atau mau yang agak tinggi yang dikit, cuma risikonya itu tinggi. Karena perusahaan baru, kemudian yang terakhir ini gajinya sudah besar, dan juga sudah settle perusahaannya. Nah, pasti kelihatan banget kan mana yang akan dipilih. Nah ini contoh untuk decision making under uncertainty. Jadi ketika Y nggak bangkrut gitu ya. Nah ini berarti kalau kalian ngambil pekerjaan di X, itu dapatnya 40 ribu dolar, dan pekerjaan di Y adalah 60 ribu dolar, setelah mengambil pekerjaan di Z adalah 65 ribu dolar. Nah ketika Y bangkrut, ini yang didapatkan adalah 0. Tapi untuk X dan Z ini tetap 40 ribu dolar dan 65 ribu dolar. Nah kemudian di sini, berarti kan kita kalau di logika normalnya adalah mengambil pekerjaan di Z dengan mendominasi tindakan lainnya. Nah karena udah aman dan juga dia lebih tinggi, paling tinggi ya di antara lainnya. Oke. Nah, tapi gimana kalau keadanya seperti ini? Jadi nggak ada pilihan yang Z tadi ya, perusahaan Z. Nah, pilihannya cuma X sama Y. Pilih yang gajinya rendah, tapi dia settle, atau yang gajinya tinggi, tapi dia nggak settle. Nah, ini ada dua perspektif dari Sony dan Shirley. Sony, ini dia orangnya tuh gambling gitu. Oh yaudahlah, pokoknya mau gambling aja yang mana yang dipilih gitu. Kalau ada yang paling tinggi, ya kenapa nggak pilih yang paling tinggi gitu kan. Nah di sini, Sony memilih yang terbaik dari yang terbaik, yaitu strategi maksimal. Nah, kalau Shirley orangnya tuh waspada, cautious gitu ya. Jadi, harus pikir-pikir lagi nih. Nah, kalau misalnya ngambil X, itu kan paling minimum dia akan mendapat gaji Rp40.000. Tapi kalau ngambil di Y atau Y, itu minimumnya ketika perusahaan yang bangkrut, kan dia pasti nggak digaji, dapet 0 dolar kan. Nah, ini memilih yang terbaik dari yang terburuk. Jadi, strateginya maksimen. Nah, siapa yang benar? Untuk Maximak, ini The Gambler ya, Sony tadi yang gambling ini. Strategi ini memberitahu kita untuk memaksimumkan secara maksimal. Untuk menerapkan maksimal, pertama-tama kita perlu mencari hasil maksimal untuk setiap tindakan. Cukup baca di sepanjang baris dan di akhir baris tuliskan nilai maksimumnya. Kemudian, pilih tindakan dengan nilai maksimum dari nilai yang maksimum. Jadi, dipilih yang terbesar dari yang terbesar. Berdasarkan hutan maksimum. Nah, ini ya. Ini kan yang A1. Tadi 4 dolar. Kemudian, kalau dia pakainya adalah S2, nah, dia rugi 1000 dolar. Kemudian, di sini, kalau dia pilihannya adalah S1, ini 2 dolar, tapi ketika ada kondisi yang kedua, dia ruginya adalah 1 dolar. Nah, ini ketika dimaksimasikan, maksimum. Dari alternatif pertama, ini yang paling besar adalah 4 dolar. Dan, untuk yang alternatif kedua, paling besar adalah, ini ya, 2 dolar. Dimaksimumkan. Padahal, kalau misalnya kita logika, itu yang paling rugi, itu harusnya adalah alternatif pertama, kan. Karena kerugiannya itu sangat besar. Kalau terjadi hal ini ya, yang tidak diinginkan. Berdasarkan aturan maksimal, Anda seharusnya adalah memilih A1. Nah, kalau maksimal kan pilih yang paling besar, diantara yang terbesar. Ini 4 dolar. Jadi, nggak terlalu memperhatikan ini ya, untuk kondisi yang lainnya gitu. Nah, kemudian, ini ada kritisasi maksimal. Jadi, terlalu beresiko. Lebih bijak menghindari kerugian besar, di mana keuntungannya hanya sedikit. Nah, keuntungannya itu 4 dolar, tapi kerugiannya 1.000 dolar. Dan, terus kalau kalian rugi, mau ambil uang dari mana gitu. Tapi, kalau alternatif kedua, ketika kalian profit, itu profitnya itu kecil ya, 2 dolar. Tapi, ketika rugi, kalian hanya kehilangan 1 dolar. Nah, otomatis kalau misalnya di logika ya. Jadi, ketika misal di awal bulan, atau di bulan pertama gitu, kita profit 2 dolar, itu di bulan berikutnya kita rugi 1 dolar, kita kan masih punya simpenan ya, istilahnya. Untuk modal atau dan lain sebagainya, itu 1 dolar itulah sisanya. Nah, itu lebih aman dibandingkan, kalau misalnya bulan awal, kalian profit 4 dolar, dan bulan kedua itu kalian rugi, sampai 1.000 dolar. Itu gap-nya sangat jauh. Kemudian, maksimin the cashless. Strategi ini memberi tahu kita untuk memaksimalkan nilai minimum. Untuk menemukan nilai minimum pada setiap tindakan. Baca di sepanjang baris dan tulis nilai minimumnya. Kemudian, pilih tindakan yang memiliki nilai tertinggi dari nilai minimum. Nah, kalau yang ini, tadi sama ya, soalnya. Jadi, ketika kondisi 1, dia alternatif pertama, profit 4 dolar, dan alternatif kedua, profit 2 dolar. Untuk yang kondisi kedua, alternatif pertama rugi, sampai 1.000 dolar, dan alternatif kedua rugi, 1 dolar. Berdasarkan aturan maksimin, Anda harusnya memilih A2. Nah, ini kan. Karena, kalau minim, eh, sorry. Kalau, maksimin, ini berarti adalah cari nilai maksimum di antara nilai yang minimum. Nah, ini kan nilai minimum ini. Nah, yang paling besar dari nilai minimumnya adalah ini. Jadi, kalau aturan maksimin, Anda seharusnya memilih A2. Ya, yang aman. Nah, kalau kritisasi maksimin, terlalu konservatif. Jadi, melarang kita untuk mengambil keuntungan yang besar, di mana kerugiannya hanya sedikit. Nah, di sini contohnya, misal untuk yang alternatif pertama, ini beda soal ya. Jadi, ketika ada kritisasi ini. Alternatif pertama, ketika kondisi pertama ini, profitnya adalah 1,5 dolar, dan alternatif kedua, profitnya 1 dolar. Untuk yang kondisi kedua, ini profitnya 1,75 dolar, dan alternatif kedua, dalam kondisi kedua, ini adalah profit 10 ribu dolar. Nah, dengan maksimin, kita akan cari yang nilai paling minimum. Di antara alternatif pertama, yang paling minimum, ini adalah kondisi yang ini ya. Nah, alternatif kedua, yang paling minimum, adalah kondisi ini. Yang S1 ini. Nah, berarti kita cari yang maksimal. Maksimal di antara yang minimum. Nah, yang kepilih adalah A1. Padahal, di kondisi yang kedua, ini kan banyak gitu keuntungannya, meskipun kita nggak tahu ya, nanti resikonya seperti apa, kan under uncertainty. Jadi, kalau kalian pakainya maksimin, profit yang akan kalian dapat, itu adalah cuma 1,5 dolar. Kemudian, ini prinsip insufficient reason. jadi ketika dihadapkan dengan keputusan di bawah ketidaktahuan, perlakuan semua, perlakuan semua hasil sebagai kemungkinan yang sama. Akhirnya, Anda memilih dalam hal utilitas yang dihadapkan. Jadi, kalau ini pakai utilitas, ini tadi, ini ya, yang balik ke yang pekerjaan, jadi, 40 ribu dolar, ini kita pakai utilitas, jadi dikali dengan probabilitas 0,5, 0,5, 0,5. Nah, untuk yang X, ini kan 40 ribu dolar, ditambah 40 ribu dolar, dikali 0,5, masing-masing dia, dikali. Untuk yang take job at X, ini hasilnya ada 40 ribu dolar. Kalau yang Y, ini adalah 60 ribu dikali 0,5, ditambah 0, dikali 0,5. Dan hasilnya adalah 30 ribu dolar. Nah, kalau pakai utility, itu yang paling memungkinkannya, yang istilahnya lebih besar value-nya itu adalah di perusahaan X. Kritisasi alasan tidak cukup. Jadi, ini ada arbitrary atau selenang-wenang. Ini kritisasi dari ini ya, ini insufficient reason maksudnya, ke-translate. Jadi, alasan kritisasi dari yang sebelumnya ini tadi ya. Karena kan kita memberikan secara ini ya, kita tidak tahu sebenarnya mana sih yang mau kita beratkan. Maka, ini probabilitasnya disambahkan semua 0,5-0,5 itu istilahnya kalau dikritisasi itu adalah sewenang-wenang karena tidak ada alasan untuk memilih satu distribusi probabilitas di atas yang lain karena sama-semua. Jadi, seharusnya kalau misalnya ada kriteria lain atau pertimbangan lain yang mungkin yang X itu lokasinya lebih dekat. Kalau yang W lokasinya lebih jauh. Jadi, itu jadi probabilitas tersendiri. Jadi, probabilitasnya tidak sama. Ada perbedaan. Kemudian, ini ada kritisasinya. Prinsip insufficient reason. Asumsikan setiap keadaan memiliki kemungkinan yang sama dan pilih tidak akan berdasarkan memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Jadi, ini ya, utilitas yang maksimum kan yang di perusahaan X. Karena kita tidak tahu mana sih yang harus kita beratkan atau probabilitas mana yang harus kita tambah dari masing-masing pilihan. Jadi, yang X ini utilitasnya lebih tinggi 40 ribu dolar. Kemudian, dominasi. Jika apapun yang terjadi, suatu tindakan tidak pernah lebih buruk dan terkadang lebih baik daripada tindakan lainnya, maka pilihlah. Ini dominasi tadi ya, under uncertainty kita tidak tahu. Tapi, ada kemungkinan tindakannya lebih bagus. Jadi, silahkan. Kan, di ajaran kita juga gitu ya. Jadi, pilihlah hal yang memang pasti atau memang kedepannya itu bagus. Jadi, jangan pilih yang abu-abu. Kemudian, maksimaks, pilih yang terbaik dari yang terbaik. Nah, tadi ya, yang si gambler tadi, yang Sony. Kemudian, maksimin, pilih yang terbaik dari yang terburuk. Kalau tadi, kausius ya, jadi, cukup berhati-hati pemilihan terbaik dari yang terburuk. Kemudian, minimax regret, pilih tindakan yang meminimalkan jumlah penyesalan maksimum. Jadi, minimax regret itu tindakannya minimal, tapi minimal jumlah penyesalannya. dari penyesalan yang terbesar itu kita meminimalkan, kita pilih yang penyesalannya itu lebih minimum dibandingkan yang lain. Oke, kemudian kita masuk ke EMV yang banyak ditanyakan yang agak bingung. Sebenarnya, EMV ini masih mudah dibandingkan nanti menghitung sudah pakai probabilitas-probabilitas. Jadi, expected monetary value EMV adalah angka rata-rata yang menunjukkan berapa banyak uang yang dapat diharapkan. Anggap saja sebagai rata-rata skenario terbaik dan terburuk, EMV tidak hanya memperhitungkan angka uang yang ditetapkan untuk setiap hasil, tetapi juga untuk kemungkinan hasil itu terjadi. Nah, ini contohnya formulanya adalah formula of expected monetary value. Expected monetary value atau EMV itu rumusnya ada probability dikali impact. EMV akan negatif jika risikonya negatif dan EMV akan positif jika risikonya positif. Ini tadi sebenarnya sudah kita sempat cek di awal tadi. Jadi, pakai probability dikali dampaknya. Tadi kan ada 40 ribu dolar minus 4 ribu dolar. Nah, EMV-nya ini tinggal digalikan saja. Hasilnya dalam pen 400. Kemudian, untuk resiko kedua, probabilitasnya ada 30 persen, impact-nya adalah minus 1 ribu dolar. Ini EMV-nya, probability digali impact sama dengan minus 300. Kemudian, di sini risk-nya, risk ketiga, probabilitasnya ada 25 persen dan impact-nya adalah 2 ribu, tidak minus. jadi EMV-nya di sini adalah 500. Kemudian, untuk yang risk keempat, ini probabilitasnya adalah 60 persen dan impact-nya adalah minus 1 ribu 500 besar. Kemudian, EMV-nya adalah minus 900. Nah, kalau di jumlah, ini impact-nya atau dampaknya ini adalah minus 4 ribu 500. Dan di sini, EMV-nya adalah minus 1.100. Jadi, lebih kecil dibandingkan impact-nya. Dari tabel di atas, Anda dapat melihat bahwa Anda mungkin membutuhkan 4.500 USD untuk mengelola semua risiko. Tetapi, tidak semua risiko itu akan terjadi. Jadi, beberapa di antaranya mungkin tidak terjadi atau mungkin terjadi. Karena probabilitasnya kan ini ya, misalnya, ini risk-nya. Yang pertama ini kan yang paling kecil ya, 10 persen. Impact-nya dia cukup besar, minus 4 ribu. Tapi dengan probabilitas 10 persen, apakah memungkinkan itu dia pasti terjadi? Kan bisa saja tidak terjadi. Jadi, ketika kita menghitung kerugian, itu kita lebih baik menghitung kerugian berdasarkan EMV-nya. Jadi, tidak besar banget dampaknya. Makanya, ini perlunya kita menghitung EMV. resiko kedua itu impact-nya sampai minus 1 ribu. Tapi 30 persen probabilitasnya. Ini cukup besar probabilitasnya. Jadi, bisa kemungkinan terjadi. Ini kita loss-nya, ini adalah minus 300. Kalau yang ini, ini yang paling besar ya, 60 persen. Ini kemungkinan besar terjadi. Jadi, kita kerugian minus 1.500 itu. Nah, cuma di yang atas-atas ini kan belum tentu semuanya kejadian. Makanya, kita menghitung EMV-nya. Ini ada contoh. Nah, jika Anda bertaruh 60 dolar untuk angka dadu yang keluar adalah angka 4. Maka, berapa EMV-nya? Kalau dadu itu kan ada 6 kan? maka kan sempat dibahas di awal-awal kemarin. ketika muncul angka 4, kan 1 kan? 1 sisi kan yang muncul. Jadi, kita untuk EMV-nya ngitungnya adalah 60 dolar dikali 1 per 6. Ini adalah probabilitasnya. Muncul angka 4 ditambah, dikurangi 60 dolar dikali 5 per 6. 5 per 6 kan sisanya. Jadi, kalau kemungkinan tidak muncul angka 4 kan berarti muncul angka 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, ini ada 5 kemungkinan angka yang muncul bukan angka 4. Nah, kalau misalnya yang muncul bukan angka 4, berarti kan kita tidak dapat 60 dolar kan? Makanya ini minus 60 dolar. Maka, di sini perhitungannya adalah 10 dolar, ditambah minus 50 dolar. Maka, perlujiannya adalah minus 40 dolar. Nah, kalau ternyata yang muncul itu adalah bukan angka 4. expected value kriterian atau kriterian nilai yang diharapkan. Misalkan, Anda menghadapi situasi di mana Anda harus memilih antara alternatif A dan B sebagai berikut. Di sini alternatif A ini adalah 10.000 dolar pasti. Alternatif B 70% kemungkinan menerima 18.000 dan 30% kemungkinan kehilangan 4.000. Apa pilihan pribadi Anda? Nah, kalau ini juga nanti akan berpengaruh di referensi resiko. Nanti kita juga akan membahas referensi resiko. Jadi, ada risk adverse, ada risk taker, dan ada yang risk normal. Nah, ini yang mana? Kalau Anda risk adverse, itu pasti akan memilih alternatif A. Risk adverse itu adalah menolak. Menolak resiko, menghindari resiko. Tapi kalau yang risk taker itu berarti orangnya suka mengambil resiko. Nah, itu berpengaruh juga. Oke, kemudian sekarang bandingkan alternatif B dengan alternatif C. Alternatif C 70 persen peluang memenangkan 24.600 dan 30 persen peluang kehilangan 19.400. Jadi, lebih besar ya. Dari 4.000 kehilangannya jadi 19.400. Jadi, mau alternatif mana nih? Yang akan Anda pilih dari ABC. Perhatikan bahwa IMVB sama dengan IMVC, tetapi apakah mereka secara alternatif C tampaknya lebih beresiko daripada alternatif B. Bahkan nilai IMV keduanya sama. Jadi, kesimpulannya IMV tidak memperhitungan resiko. Jadi, kalau nanti ada resiko yang perlu dipertimbangkan, itu kita nggak bisa kalau cuma hitung IMV. ini kalau kalian hitung 70% dikali 18.000 dikurangi 30% dikali 4.000. Nah, ini juga sama dan IMV-nya itu sama. Cuma untuk resiko kehilangannya itu kan lebih besar yang C karena banyak banget ini 19.400 dibandingin sama 4.000 itu rangenya terlalu besar. Nah, jadi di sini IMV tidak memperhitungkan resiko. Nah, kalau ini resiko yang muncul ya ada dampaknya cuma kita cuma bisa ngitung kalau resikonya terjadi atau tidak itu IMV-nya atau uang yang akan hilang itu adalah sekitar segini. Tapi kita nggak tahu apakah resikonya itu sejauh mana munculnya sebesar apa gitu. Nah, kalau yang ini ya yang latihan jadi sebenarnya ini IMV-nya itu udah jadi. Nah, ini 124.000 dolar udah jadi. Nah, tapi gimana dapat 124.000 dolar gitu. Nah, ini ada jawaban latihan. Jadi, di decision 3 yang terlihat itu menghasilkan urutan dan sudah menghitung IMV untuk hasil tanpa penyelesaian atau no settlement ini. No settlement ini ya. Tadi dia nggak jalan damai. Nah, kemudian tetapi Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana kali itu muncul untuk menghitung IMV tersebut mulailah dari paling tanan dimana pengguget memiliki peluang 30% untuk memenangkan penilaian sebesar 250.000 dolar peluang 60% untuk 350.000 dolar dan peluang 10% untuk 650.000 dolar. Nah, jadi disini dikali aja 30% dikali 250.000 60% dikali 350.000 dan 10% dikali 650.000 dolar. Hasilnya adalah 350.000 dolar. Nah, ini kan ada dua. Jadi, 350.000 dolar dikali 50%. Kalau yang dependen sardik ini 150.000 dolar dikali 50%. Nah, ini hasilnya EMV dari masing-masing kemudian summary judgment they need plaintiff plus defendant dikali 40%. Ternyata ditolak gugatannya gitu. Jadi, ini ditambahkan terus dikali 40%. Nah, itu hasilnya adalah 100.000 dolar. Kalau yang ini tinggal 40.000 dolar dikali 60%. Hasilnya ada 24.000 dolar di mana ini jadi hasilnya ini diambil dari EMV ini ditambah ini. Nah, if no settlement adalah 100.000 dolar yang summary adjustment denny dan summary adjustment granted ditambah. Jadi, EMV dari tidak ada jalan damai lah. Tidak pakai jalan damai itu sebesar 144.000 dolar. Jadi, seperti itu untuk yang minggu kelima. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.